Nah, mobil ini, ini memang tampilannya juga menurut saya sedikit-sedikit mewah ya, apalagi yang terbaru ya, yang lebih mirip kayak Alphard, tapi lebih besar. Banggunya menarik banget ya, konsepnya adalah mobil keluarga, tetapi tetap berisi banyak. Nih, kita bisa lihat, karena di bagian posisi asli, hanya dicopot saja, lalu digantikan dengan bangku-bangku model ukuran bis. Ini alat karaoke adalah dari Momentum, dengan include dua mikrofon. Yang saya lebih suka dari alat ini adalah, mau didekatkan kemanapun ya, atau posisi manapun, biasanya tidak feedback. Jadi, waktu kita nyanyi di dekat speaker, atau di atasnya ada speaker, biasanya tetap. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Kembali lagi tim imaging, kali ini kita baru saja selesai mengerjakan mobil Hi-S. Mobil yang dipasang kali ini tidak seutuhnya saya mengamati total nih, jadi kita lebih banyak mau menceritakan tentang mobil ini. Nah, di beberapa video yang tayang, memang saya jarang langsung turun di depan mobilnya, karena ada beberapa hal yang intinya saya tidak sedang di toko. Nah, langsung saja, ini Hi-S ini adalah mobil yang kategorinya lagi, apa ya, lagi musim banget di kalangan-kalangan orang-orang yang berada lah, pastinya karena bicara mobil yang sudah gede, bangkunya juga banyak ya, dan bahkan kalau nggak salah harus ada izin kir, seperti mobil-mobil bis yang lainnya. Nah, tetapi katanya sih tidak semahal kirnya mobil bis atau mobil bok. Nah, mobil ini, ini memang tampilannya juga menurut saya sedikit-sedikit mewah ya, apalagi yang terbaru ya, yang lebih mirip kayak Alphard, tapi lebih besar. Nah, sehingga di para kalangan bos-bos gede, itu lagi trending untuk custom. Nah, benar-benar menjadi satu buah mobil keluarga, yaitu rata-rata dipasang karaoke, dipasang Android ya, yang paling biayanya gede adalah biasanya mengganti bangkunya. Nah, kalau kita perhatikan, ini sebelum kita ngomong tentang sistem yang kita pasang, saya mau bahas dulu soal bangku. Ini mobil menurut saya, bangkunya menarik banget ya, konsepnya adalah mobil keluarga, tetapi tetap berisi banyak. Nih, kita bisa lihat, karena di bagian posisi asli, hanya dicopot saja, lalu digantikan dengan bangku-bangku model ukuran bis. Nah, saya lebih suka dengan Hi-S yang diganti dengan ukuran bis begini, artinya tidak terlalu mengurangi tempat duduk. Nah, tapi beberapa orang, ada yang pernah saya melihat, benar-benar hanya dipasang driver, lalu penumpang depan, lalu bangku belakang ada 2, belakangnya lagi cuma ada 3, berarti cuma ada 3 tambah 2, 5 tambah driver dan penumpang depan. Nah, itu biasanya pakai bangkunya Alphard, tapi kalau bangkunya Alphard lebar ya. Kalau yang mobil ini saya lebih suka nih, kita perhatikan lagi, bangkunya ramping ya, ramping, lalu begitu kita masuk di pintu belakang, itu langsung ada 2 bangku dengan ukuran bangku yang ramping. Nah, selanjutnya di baris ketiga, ini kita bisa lihat ada 3 bangku, jadi ada 2 berdekatan, lalu ada space, baru 1 bangku. Nah, yang terakhir adalah baris keempat ini bisa muat 4 orang dengan lega. Nah, ini yang bikin saya suka. Nah, setelah kita sedikit ngebahas bangku, karena memang mobil ini lagi banyak banget kita kerjakan atau sering ya, sering kita pasang karaoke, jadi konsepnya sama. Kali ini kita mau menambahkan TV plafon ya, yaitu ukuran 15 in dari M-TEC atau Mobile Tech, ini berbasis Android, jadi enak buat ber-karoke juga. Nah, tentunya agar bisa karaoke, kita butuh yang namanya mikrofon atau mixernya. Nah, mixernya ini menjadi satu dengan DSP, jadi DSP sudah built-in mikrofon, bahkan mikrofonnya dapat 2. Nah, nanti kita mau kasih lihat proses pemasangannya seperti apa, sampai kita suruh tim untuk mencoba ya, untuk ber-karoke. Nah, untuk hand unit depan agar mempermudah pencarian lagu, karena akan lebih enak ya, kita mau pasangkan Android dari Intersys. Nah, ini menggunakan Intersys RAM 4x64. Nah, ini yang kita mau pasang, sudah saya ceritakan dan kita lihat pemasangannya dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi, pemasangannya dari hand unit sudah ya, sebagian sudah dikasih lihat, yaitu Intersys dan TV pelafonnya Emtek sudah dikasih lihat juga. Dan berikutnya, pemasangan prosesor karaoke dari Momentum. Dan terakhir yang belum tadi dibahas adalah untuk monoblock. Nah, monoblocknya kita pakai Japco, tipe 500.1, dan subwoofernya kebetulan sudah ada. Jadi, pemiliknya sudah bawa. Kita hanya kebagian untuk bikin boknya, bok kotak, simple, biar bisa dipindah-pindah, serta penambahan kabel. Nah, sebelum kita ngomongin harga dari total yang tadi, harganya berapa, saya mau coba ngintip nih. Tim kita lagi berkaroke nih, kita lihat dulu nih. Mencari malam semakin malam, tanpa kau sembunyi. Mencari malam semakin malam, tanpa kau sembunyi. Mencari malam semakin malam, tanpa kau sembunyi. Ini tim kita, kalau yang ini andalan nih, setiap ngetes, dia yang suruh nyanyi, karena suaranya bagus banget. Maksud saya bukan itu, yang lain pada nggak mau. Jadi, dia yang bagian ngetes. Nah, untuk pencarian Android juga sama ya. Jadi, kalau head unit depan sudah mendapatkan lagu yang diinginkan seperti ini, otomatis gambarnya akan ngeling di bagian pelafon. Tuh, bagian pelafonnya nginduk. Kedepan ada, dan belakang ada. Yang depan, untuk penumpang sebelah kiri, dan driver. Nah, untuk yang di pelafon, buat ke seluruh penumpang yang belakang. Nah, rasanya untuk mobil ini, ini ideal banget ya. Tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil. Karena 15 inci. Serta sudah Android juga. Nah, untuk head unit depan, intersys ini kebetulan sudah QLED. Jadi, gambarnya sudah terang banget. Nah, untuk karaoke, saya perjelas lagi. Ini, sambil mereka nyanyi-nyanyi. Ini alat karaoke adalah dari Momentum, dengan include dua mikrofon. Yang saya lebih suka dari alat ini adalah, mau didekatkan kemanapun ya, atau posisi manapun, biasanya tidak feedback. Jadi, waktu kita nyanyi didekat speaker, atau di atasnya ada speaker, biasanya tetap tidak ada feedback. Tidak ada melengking. Oke, sesi terakhir. Banyak yang nanya nih, karena yang mau modik, ada yang Alphard, ada yang mobil Foxy, ada yang mobil Suzuki R3 kemarin kita pasang. Pada nanya, itu harganya berapa? Nih, harganya nih. Yang pertama, head unit intersys QLED RAM 4x64, itu harga saat ini Rp 4,5 juta. Dan selanjutnya adalah TV plafonnya, ya, Mobile Tech, ini Android, harganya Rp 8,5 juta. Nah, selanjutnya, di SP, dari Momentum, harga plus pemasangan seperti ini, cuma Rp 5,5 juta saja, sudah include mikrofon. Nah, lanjut, untuk monoblock, monoblocknya adalah harga Rp 3 juta. Nah, dari produk harganya tersebut tadi yang saya sebutkan, untuk sistem ini, ada penambahan bikin bok dan pengkabelan. Yaitu, tambah lagi kabel Rp 750 juta. Jadi, secara total, sistem ini Rp 24 juta. Dengan subwoofer sudah ada. Jadi, kalau seandainya, bagaimana subwoofernya belum ada? Yaudah, tambah lagi subwoofer minimal Rp 2 juta. Berarti, cuma Rp 26 juta sudah bisa karaoke seperti itu. Wow, nah, kebetulan nih, sebelum kalian mudik, apapun mobilnya, kalau memang punya spare, ya, tertarik dengan video ini, boleh hubungi kita dengan budget Rp 26 juta, sudah bisa karaoke, sudah dapat 2 Android, sudah dapat pengkabelan, lalu custom box, serta 2 mikrofon. Ya, keren banget pokoknya, asik banget, ya. Untuk jalan jauh, nanti saya juga mau karaoke di jalan juga. Ya, terima kasih banyak buat kalian yang selalu support video kita, tentunya jangan bosen, ya. Karena berkat dukungan kalian, kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang sifatnya adalah kerjaan harian. Jadi, nggak direkayasa. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya, MEG.